Percuma, pakai labelnya aja, bahan yang bukan MBTEC. Sebelum lanjut menonton, klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Hari ini seperti hari lainnya, sebuah aktivitas rutin berulang, tapi selalu saya lakukan dengan senang hati. Manjur sih untuk menjaga mood tetap baik seharian. Tapi hari ini ada yang perlu diperhatikan. Disinyalir marak penggunaan label MBTEC yang dicampur dengan bahan non-MBTEC di media sosial. Saya juga pernah ngalamin, ngeliat gitu. Saya buka aja, ya labelnya mau buka MBTEC. Hari sih sampai sejauh ini, customer dikiniin, bahwa ini MBTEC, dia akan buka. Yang sering itu bawa sendiri, beli di online itu labelnya MBTEC, tapi bahannya bukan MBTEC. Biasanya orang beli itu bahan biasa, tapi pakai logo MBTEC. Kualitasnya kurang sih, kan bukan bahan aslinya. Kemarin kan ada konsumen saya, datang ke sini kan beli satu set. Nah, itu dikira-kira itu MBTEC asli. Gak taunya kan palsu. Sebenarnya udah percuma lah, itu juga gak bakalan nama kalau mau gitu-gitu. Konsumen udah kada pinter, percuma. Pakai labelnya aja, bahan yang bukan MBTEC. Hari ini ingin sekali menjelaskan cara mengenali keaslian produk MBTEC. Agar konsumen tidak bingung lagi. Kesuksesan MBTEC diikuti dengan maraknya berbagai trik, menyamarkan produk palsu dengan MBTEC asli. Produk palsu tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berisiko menurunkan kualitas dan keamanan dari barang yang dilapis bahan tersebut. Ingat, hanya produk asli MBTEC yang menjamin kualitas terbaik. Ciri-ciri MBTEC asli. Keaslian produk MBTEC dapat diidentifikasi melalui beberapa ciri khas, seperti logo yang tercetak dengan jamar, tekstur yang konsisten, dan kualitas bahan yang tidak dapat ditiru oleh produk palsu. MBTEC juga menyediakan panduan khusus untuk membantu konsumen memeriksa keaslian produk mereka. Dampak Penggunaan Produk Palsu Produk palsu seringkali tidak melalui proses kontrol kualitas yang ketat seperti MBTEC asli. Hal ini membuatnya rentan terhadap berbagai masalah, seperti mudah robek, pudar, dan kehilangan warna dalam waktu singkat. Konsumen akan rugi biaya dan waktu untuk menggantinya kembali dalam waktu singkat. Tekstur dan finishing dari produk palsu seringkali mirip, tetapi pada kenyataannya bila dilihat lebih detail tidak sama. Tidak sehalus dan seindah produk asli MBTEC. Jika produk palsu mengalami kerusakan atau masalah, Anda tidak akan mendapatkan dukungan atau pelayanan dari produsen. Hal ini berbeda dengan produk asli MBTEC yang selalu dilengkapi dengan jaminan kualitas dan layanan pelanggan yang siap membantu. Cara memeriksa keaslian produk MBTEC Nah, caranya Anda bisa memeriksa logo di balik bahan. Kemudian rasakan juga lapisan tekstur bahan, warna yang sama dengan color sample dari MBTEC. Awas, sekarang juga sudah ada yang beredar logo yang dipalsukan dan penggunaan label MBTEC. Padahal, bahan yang digunakan bukan. Bila masih ragu, bisa hubungi CS MBTEC. Jangan biarkan produk palsu merusak hari-hari Anda. Pilih bahan pelapis yang paling the best. Jangan yang seperti ini. Buk-buk 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 Buk-buk